Intro Tidak banyak grup band yang nama dan kiprahnya masih eksis. Meski industri musik menghadirkan wajah-wajah baru, salah satunya adalah V-Circle, band legendaris di Kota Serang, Provinsi Banten. Para pencinta musik krok di Kota Serang, tak asing dengan grup band ini. Beranggota kelima orang yang terdiri atas Iwan Bank Vokalis, Vicky Kalengkongan dan Raga pada gitar, Irman Tole pada bas, dan Gentur Adhiasa pada drum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa Kabar Banten TV bertemu lagi dengan saya, Yair Jaya Sardika, dalam jejak tokoh. Hari ini saya tidak dengan tokoh politik, juga tidak dengan tokoh masyarakat, tapi dengan para tokoh musik, yaitu grup band, salah satu grup band legendaris di Kota Serang, V-Circle. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya sebut legendaris begitu ya? Karena... Tua. Saya tidak bilang tua, senior. Yang saya tahu, kakak saya saja tahu nama B-Circle ya. Artinya saya SMA-nya sudah ada yang tahu. Nah, bisa diceritakan, awalnya seperti apa, dan kapan sebetulnya dibentuk band ini? Sebenarnya kalau awal mula band ini dibentuk, sebenarnya belum lama sih, cuma karena orang-orangnya saja mungkin, yang kesana pengaruhnya jadi, banyak teman-teman soalan jadi terkenal. Kalau mengukuhkan band itu sebenarnya dari 2007. 2007 ya? 2007. Resmi bentuk band itu. Kenapa bang? Namanya B-Circle lalu, anggotanya tidak berubah ini? Anggota ada yang berubah. Ada yang berubah. Dan malah lebih berubah itu sebenarnya, proses itu, apa namanya itu, seleksi alam mungkin seperti itu. Lalu bang, namanya sendiri? Kalau B-Circle itu, saya mengenal, terutama Iman Toleh, dulu itu di Bunda, ada komunitas, 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 basis dulu ya, iya. Sebagai basis, selamatkan. Jadi, dulu saya kan di Jakarta, sampai di Jakarta, begitu tidak, bukan Ijirah yang balik lagi ke, Jelah Kampung lah. Ketemulah dengan beliau ini, di Bunda itu, ada satu komunitas dekade, itu komunitas musisi sebenarnya. Cuma belum lama saya gabung, mereka bukan hubah, sampai sekarang masih ada, tapi tempatnya itu yang hubah. Nah, saya akhirnya, membentuk band, mencari tampangan. Sircle itu sebenarnya kan lingkaran. B itu BM mungkin nama saya. kalau di, panggilan abang ya? Iya, kalau di, di istilahkan di Sircle itu, BM yang di Sircle, di dalamnya itu, ada teman-teman. Itu seperti itu, lingkaran-lingkaran teman-teman saya. Selama terbentuk, saya dengar beberapa panggung, sering menanggung di Sircle itu ya, tapi pernah dengar saya lihat, apa, lomba apa-apa, pernah ikut begitu? Oh, festival. Festival? Enggak ya? Justru kalau di antara kita itu, hajinnya itu jadi juri sebenarnya. Oh. Bahkan saya menemukan gitaris. Ini juga. Dari festival? Dari festival ya? Oh, sudah. Tapi juga. Jadi dia gitaris terbaik. Ya, kamu bilang, saya hanya bantoleh sebagai jurinya, tapi ada hal yang menarik setelah itu. Jadi, the best gitarisnya itu, ternyata raga. Saya nggak tahu raga ini siapa. Jiwanya tahu ya? Enggak, enggak. Dan ternyata yang uniknya itu, ternyata keponakan nga iman, gitu. Oh, ketahunya nggak sengaja? Enggak, enggak. Saya nggak tahu. Justru begitu nilai, dia juga diem aja. Bahkan, dia nggak kasih nilain ke dia. Supaya nggak boleh keadannya, seperti semua lalu. Saya nggak tahu. Jadi, saya nilai yang biasa ini lah. Dipilih. Semua juga, menunjuk ke raga. Tapi, ya, nggak kasih nilai. Begitu udah selesai, ternyata dia nggak kasih tahu. Itu kewanatan gua. Hah? Sebenernya kan bukan raga, jadi gitarisnya ada beberapa orang yang keluar masuk. Kalau saya dengar juga, ini kan tempatnya, di Seram juga ada yang, saya dengar di Jakarta, tapi kemudian walaupun jarang bertemu, ketika bicara band, latihan, semuanya kumpul. Kalau saya ada yang di Jakarta, siapa? Iya, saya. Bang. Bang. Bang, apa? Vicky. Bang, Vicky. Bang, gimana keseram, latihan, jauh gitu? Belah-belahin? Ya, nggak lah. Kalau di musik lah, kita harus belahin. Memang hidup kita untuk musik. Oh, gitu. Kalau jarang lah sekarang, apalagi sekarang. Nggak ada lah. Gawar. Kalau bicara sekadukan di antara personal, ada nggak pengalaman yang paling menarik atau seru gitu? Selama manggung atau, ya selama dengan bisir toh, ada nggak yang cerita menarik apa gitu? Mau panggung ininya mati atau apa? Kayak barusan tuh, bisanya mati gitu. Itu kehargaan sekarang. Oh, ya. Pernah dulu satu kali main di serang gitu kan? Ya, dengan apa namanya, dengan diajak sama ewan. Begitu. Tahu kan serang itu sebenarnya, wah, tempatnya. Kedengerannya kan? Wah, ini kota yang, ya memang liman bangga harus, harus sakral, sakral gitu kan? Tapi kan yang namanya rocker, style udah itu. Bukit kemarin, udah, wah, kayaknya. Buka baju, ya. Buka baju. Baru juga naik panggung, dengan degang gitar, baju-baju. Ada yang terangkan, wey, itu apa-apa dong? Buka baju tuh? Ini gimana nih? Akhirnya, udah, nggak apa-apa, buka baju aja sekalian. Nah, gitu aja sih. Bikir, oh, berarti. Kemarin-kemarinya, oke, serang. Oke, nggak masalah ya. Nggak masalah apa. Asik-asik. Oke, bang. Kalau dari genre sendiri, B-Circle, kemana tuh genrenya? Oh, awalnya kita main, kalau basicnya emang rock kita. Rock, rock and roll lah. Tapi, kesini-sini-sini, mungkin, kita kan udah punya lagu. Nah, itu, musikal kita bawain lagu sendiri, ya, B-Circle itu. Walaupun, begini, ketika kita bawain lagu, misalnya, kan sebagai pelagian, cover lagu orang dan lagu barat, atau gimana. Tapi, kita main, se-enak-enak mungkin ya, seenak-enaknya, misalnya ke lain. Jadi, bukan, nggak harus, ini mirip, ini nggak ada. Tapi, basicnya emang rock kita. Misalnya rock ya. Ada grup, apa namanya, kiblaknya, gitu nggak ada? Oh, kalau selera masing-masing, pasti berbeda. Berbeda ya? Berbeda. Kalau saya mungkin cenderung ke Rolling Stone, Erosnip. Bukan kalau, sekarang-sekarang, saya ngikutin, wah ada, yang sekarang, mungkin, di nilainya. Ada Avenged, saya diperkenalkan oleh, Iman Tolley juga. Jadi, saya juga suka. Bahkan, yang gimana aku nonton, maunya apa? Masalah jangan, jangan dikasih, genre yang lain, saya nggak bisa. Kalau sekarang, kita lihat, banyak kompetisi. Kompetisi, saya sering buka-buka, beberapa videonya, apa, di circle. Luar biasa, masanya. Kan sekarang banyak, gue ajak, kenapa nggak tertarik, untuk ikut, apa gitu? Ikut sebuah, kompetisi, apa gitu? Kompetisi. Kayaknya kita, nggak, 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 nggak seperti itu. Enggak kesana, nggak kesana. Bahkan, ya mungkin, tapi nanti mungkin bisa dijelaskan, ke hal, apa sih, alasan Ben. Bahkan tadi, dibilang bahwa itu dunia, dunianya, gitar, tapi mungkin kita balik, nggak siap ibadia. Jadi, bukan, bukan kita, tidak bergantung hidup pada musik. Sekarang ini, akan kita, mencoba, dibalik, menghidupkan musik itu sendiri. saya tertarik kok, namanya, apa namanya, Bugisirko itu cukup dikenal gitu ya, lalu pemain musiknya lumayan, tapi kok nggak, saya agak, agak, agak tertarik itu. Kemudian, abang bilang, posisi di balik, yang menghidupi musik gitu. Nah, selama proses itu, apa yang menjadi, kendala, atau sempat jenuh, atau apa nggak gitu? Oh, titik, apa namanya, merasa, hal yang merasa, frustasi, seperti itu, jelas pernah, pernah saya elak, saya berbadi. Karena dulu, waktu saya tinggal di Jakarta, ya, beliulah yang mungkin, tahu, dan sedikit menyelamatkan juga, di persoalan, dunia hitam. Emosi hiu baru. Dunia hitam. Iya, artinya, saya dulu, nge-band, sama Vicky di Jakarta. Jadi, kalau dulu saya diajak Vicky, sekarang Vicky yang bisa saya ajak. Oh, gitu ya. Bahasa pendama, bahasa budi, ya. Bang, kalau dilihat, dari generasi sekarang, terutama di grup band, di kota Serang, bagaimana, bisa kalian melihat, termasuk dukungan pemerintah, atau seperti apa, Pak? Ada yang menjawab? Ada yang menjawab. Kalau, kalau dukungan pemerintah, ya? Dukungan pemerintah, sejauh ini. Ya, ada tapi, enggak, enggak mungkin, enggak. Sikri-kirkan, ya? Nah, mungkin seperti itu. Mungkin belum. Kalau saya bilang, kota Serang ini, sekarang ini, umumnya Banten. Ini baru melek. Hmm. Baru melek. Lalu, posisinya dekat dengan Jakarta, kan? Iya. Tapi, ada hal yang bikin saya, apa, excited banget. Dulu, saya nge-band di sini, tahun 86 ya. Dimana band itu baru, sembilan, sembilan band. Jadi itu semua instansi. Tapi begitu, saya, dari Jakarta, datang ke Serang lagi, terus ditunjuk dari juri, saya kaget, uh, ini lebih dari 100 loh. Oh. Ini apa namanya? Grupnya ya? Dengan skill, main ya? Memang. Waktansinya, keren-keren. Anak SMP yang udah, bisa main dengan speed. Itu udah, ini banyak banget. Aris bicara, SDM, ada, ada. Ada, cuma, itu tadi. Saranan, ini? Eee, gini. Memain band di Serang itu, saya yang ngomong di Serang itu, sebenarnya banyak, band-band. Tapi, itu yang selalu saya bilang ke, yang lainnya, bahwa, memain band di Serang itu, kayak TNP, latihan, perangnya gak pernah. Itu, makanya, jarang ada event-event yang, itu, yang, yang bisa. Akhirnya, mereka, baru main band, tapi gak ada, panggung, gak ada apa, akhirnya udah. Itu, saya banyak penemukan hal itu. Gak ada salurannya, begitu ya? Betul. Bang, lalu, kemudian, kalau kita, bicara tentang di Serang itu sendiri nih, sebetulnya, apa, selain musik nih, selain musik, apa sebetulnya yang membuat, bisir, bisir, bisir sampai hari ini ada. Oh, itu, maup, awal. Kalau yang gue alami, di bisir kali ini emang, awalnya, gak ngomongin musik. Karena awalnya, awalnya ya, berteman, buat teman. Tentang enak aja dulu gitu, berteman, terus, lebih ngebangun ke keluargaan dulu, nah baru, setelah itu, disini sebut dengan musik, akhirnya, ya kita cuma dari musik, tapi keluarga, ke keluargaannya lebih kental. Jadi, kalau pun ada yang keluar, atau ganti personen gitu, itu, gak ngilangin, gak ngilangin bisir, karena emang di asuhnya, sama, dengan musik, dengan musik, yang panikin ya, punya musik. Seperti ini, cuma kita rasain. Jadi, bukan melulu tentang skill, melulu tentang musik, enggak. Tentang itu, tentang chemistry-nya. Kalau udah dapat, ya kita jalan juga. Mau halangannya apa, ya namanya udah keluar, ya kalau ada ngakal, tinggal jelek. ada beberapa personel, yang sudah tidak dengan kami, tapi komunikasi, atau apa-apa. Karena momennya bukan, bukan langsung musik, bukan ya, hanya wadah. Nah lalu bang, kalau kita bicara tentang, soal apa namanya, eksistensi gitu ya, kan tidak mudah menjaga, biserta sudah punya eksistensi, pertama di generasinya begitu ya, nah ada enggak khusus misalnya, rencana untuk bikin, ya apa semacam panggung khusus gitu, untuk apa namanya biasanya, kalau musik itu, yang sendirian gitu, konser lah gitu maksudnya, konser untuk mengenang, di masanya begitu, dengan mengundang, termasuk di generasinya itu. Ada enggak rencana itu? Pada, sebenarnya semua juga punya oksesi seperti itu, cuma kita melihat, satu hal, satu hal lagi yang mungkin, itu yang utama banget, jadi, jadi apa namanya, kendala. Mungkin persoalan, kita tidak menutup, inilah kemungkinan ada orang-orang yang, yang bisa, mereka, ke hal-hal itu. Dan itu kan, kalau ngomong konser, konser tunggal misalnya, atau konser bank itu sendiri, itu kan, dari diukur dari, seberapa jauh, kita udah bisa, dikenal masyarakat itu, satu, keduanya, dengan, ya, sisi, penggayaan ini, itu-itu juga. Iya, kalau pencara lagu, udah punya lagu sendiri berapa? Ada, ada banyak sebenarnya, kalau di B-SQL, nah, cuman, itu tadi kalau, orang-orang yang pernah ngeliat di sifal kok, bahwa ini, model Metallica, Gun Roses, atau, dan-banyain yang lainnya, itu karena, kita, paling menyedipkan, beberapa lagu, kitanya sendiri, gitu loh, itu tuh, belum-belum, belum seluruhnya, lagu-lagu kita di bawah kan. Tapi udah ada. Ada, ada, ada. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ini, dari, berlima ini, sebetulnya siapa yang paling agak, nggak disiplin, Mbak. Saya, saya berjumpa, dari, dari dulu, jangan pernah, bermain dengan waktu, apalagi, saya paling sakit, orangnya kepersoalan waktu. Jadi, yang membuat, kenapa sih, saya, mungkin, Sviki, atau lainnya juga, bertahan seperti itu, karena emang, semua belajar dari disiplin. Jadi, kalau kita tanya, siapa yang, kurang disiplin, saya tunjuk hidung aja, yang paling muda, kan. Itu, itu proses, proses seperti itu. Karena pokokan usia, ya? Iya. Kenal, Bang. Kenal, Bang. Kenal, Bang. Harusnya dikonfirmasi, ini. Terus, ini kan paling mudah juga, dikalannya. Bagaimana melihat channel-channel sendiri? Yang pasti, saya pribadi, merasa, apa ya, merasa, kalau bahasa, formalnya, mungkin, sangat-sangat terhormat, bisa, bersanding, sama orang-orang, segokil ini, segila ini. Karena ada ceritanya, Bang. Gimana? Jadi, awal latihan itu, saya, awal ketemu itu, saya sampai gemeteran, di tangan. Beneran, beneran. Gerogi gitu? Lebih dari kata, gerogi lah. Lebih dari golong. Ya, bisa digelong-gelong. Kepetan merah. Emang beneran kata? Awal ketemu, gue, beneran saya ini. Karena, saya ketemu pun, awalnya saya di festival. Dan mereka ini, juri saya semua. Juri saya semua. Mungkin kalau, si omong mungkin, gak angkang-angkang. Tapi, pasti saya ini, emang salah satu, penilaian mereka. Dan akhirnya, ya sekarang sampai rendisi ini. Ya, namanya, telat-telat dikit kemanusiawilah. Oke, Bang. Dan, alam semuanya, terima kasih, udah menyempatkan waktunya. Nanti saya boleh lihat, latihannya begitu ya. Oke, terima kasih. Baik, pemirsa kabar, Bantuan TV. Demikianlah wawancara, khusus saya, dengan B-Circle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.